Intro Persib perkenalkan markas masa depan, planet Persib. Persib Bandung memperkenalkan terobosan terbarunya sebagai manifestasi dari tekad untuk lebih mendekatkan diri dengan para Bobotoh. Dengan bangga, Persib mengumumkan kolaborasi resmi dengan planet Persib sebagai sarana untuk memfasilitasi keinginan serta kerinduan Bobotoh agar dapat berinteraksi secara lebih mendalam dan berarti. Dalam sebuah video yang diunggah oleh Persib, terdapat pengguna antagar hashtag markas masa depan. Bagi Bobotoh yang berminat untuk bergabung, mereka dapat mengunjungi situs resmi di planetpersib.com. Di sana, Bobotoh diminta untuk mengisi formulir dengan alamat email mereka yang kemudian akan menerima undangan akses eksklusif secara elektronik. Dalam situs web tersebut, diinformasikan bahwa planet Persib akan aktif dalam waktu 12 hari ke depan. Kami berharap kerjasama ini dapat membawa Persib bersama Bobotoh menuju masa depan yang lebih baik. Segera daftarkan dirimu di planet Persib.com untuk mendapatkan akses eksklusif. Demikian bunyi keterangan resmi dari Persib. Sementara itu, dalam narasi video, ditekankan bahwa cerita ini dimulai dari kota Bandung. Ini tidak hanya tentang sepak bola, melainkan juga mengenai cinta, kebanggaan, dan warisan yang begitu besar, ungkap kalimat dalam video singkat Persib. Ini adalah kisah tentang Persib, kebanggaan kami yang telah hadir dari generasi ke generasi. Dari satu kemenangan ke kemenangan berikutnya, kami tidak hanya menjadi saksi. Kami menjadikan setiap momen hidup dengan warna biru. Warna yang telah melingkupi kami dimanapun selama puluhan tahun. Sambungan narasi video dari planet Persib yang diunggah di akun Instagram Persib. Dengan ribuan suara yang bersatu, membuktikan bahwa loyalitas kami tidak sekadar kata-kata, melainkan sesuatu yang terasa di dalam hati. Dengan 14 juta pendukung yang tersebar bukan hanya di Bandung, melainkan di seluruh Indonesia bahkan dunia. Kami menjadi bagian dari komunitas besar yang tergabung dalam platform olahraga terbesar di Asia. Ujar Persib sembari menunjukkan jumlah pengikut di media sosial mereka. Kini, tibalah saatnya untuk menyambut masa depan dengan platform baru yang inovatif, tempat para pendukung Persib dapat berinteraksi secara lebih mendalam. Jadilah yang pertama mendaftar dan dapatkan undangan eksklusif ke planet Persib, markas masa depan, demikian penutup narasi dalam video Persib tersebut. Sederet bantan menggoda untuk musim depan, Persib Bandung Borneo Football Club minat. Bursa transfer pada awal musim Liga 1 2024 per 2025 diprediksi akan menampilkan eks pemain Borneo Football Club yang berpotensi menjadi sorotan beberapa tim di Liga 1. Pemain tersebut pernah menjadi predator yang mencuri perhatian dalam beberapa musim terakhir di Liga 1. Dengan ketersediaan mantan pemain tersebut untuk direkrut pada musim mendatang, pertanyaannya adalah apakah Persib Bandung akan turut serta dalam perburuannya? Salah satu nama yang mencuat adalah Matthäus Pato, di mana isu kepergian Matthäus Pato dari Sendong Taishan semakin santer terdengar. Kabar tersebut mulai terkuak melalui media Cina yang bahkan menyebut bahwa Matthäus Pato akan segera meninggalkan Sendong Taishan dalam waktu dekat. Dengan berita tersebut, Matthäus Pato berpotensi menjadi incaran beberapa tim di Liga 1 untuk musim 2024 per 2025. Borneo Football Club, Persija Jakarta, dan Persib Bandung disebut-sebut sebagai beberapa klub yang berminat. Namun, untuk Persib Bandung, mereka mungkin perlu mengorbankan satu pemain asingnya agar dapat memberikan slot untuk Matthäus Pato. Salah satu opsi yang mungkin adalah melepas Stefano Beltramo untuk memberikan tempat kepada Matthäus Pato, sementara peran gelandang bisa diisi oleh pemain yang sudah ada. Antusiasme pun mulai muncul, dan kita akan melihat bagaimana langkah Persib Bandung dalam bursa transfer musim 2024 per 2025 yang akan datang. Terima kasih telah menonton!